Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue, Jusuf SN. Dalam video kali ini, gue akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara edit suara agar terdengar jernih dan renyah ketika didengarkan. Dalam proses pengeditan ini, kita membutuhkan beberapa aplikasi yang akan kita gunakan. Yaitu yang pertama, aplikasi perekam suara. Yang kedua, yaitu Lexis Audio Editor. Tanpa berlama-lama lagi, cekidaties. Oke, sebelum kita mulai pengeditannya, sekedar informasi saja, kalau kali ini gue menggunakan mic eksternal tambahan, yaitu Mic Boya MM1. Namun, kalian juga bisa menggunakan mic seperti headset ataupun dari earphone. Oke guys, untuk langkah pertama, silahkan kalian buka aplikasi perekam suara. Untuk aplikasi perekam suara ini, bisa kalian gunakan bawaan handphone atau juga bisa kalian download di Play Store ataupun App Store. Dalam proses perekaman kali ini, gue menggunakan aplikasi yang gue download di Play Store. Yaitu aplikasi bernama ASR. Atau juga bisa kalian download di App Store. Oke, selanjutnya silahkan kalian buka aplikasi Lexis Audio Auditor. Untuk tampilannya nanti akan seperti ini ya guys. Kemudian pilih Open. Kemudian cari hasil rekaman tadi. Ini biasanya terletak di folder recording ya guys. Oke, untuk mempermudah pengeditannya, tadi sudah gue tandai atau berikan nama yaitu Opening. Kita buka terlebih dahulu guys. Pilih Open. Ya, maka untuk tampilannya nanti akan seperti ini. Maka akan terlihat frekuensi dari suara tersebut. Oke, langsung saja kita ke pengeditannya. Silahkan kalian pilih titik 3 yang ada di kanan atas ini. Kemudian Effect. Apabila Effect ini tidak muncul atau tidak tampil, maka silahkan bisa kalian play terlebih dahulu. Pilih yang ini. Setelah itu kalian pilih tombol Stop. Oke, kalau sudah kita pilih Effectnya yaitu Normalize. Untuk Normalize sendiri, ini berfungsi untuk menstabilkan suara kita. Nah, apabila terlalu besar ataupun terlalu kecil. Nanti akan dinormalkan ya guys secara otomatis. Ya, maka terlihat frekuensinya ini sedikit naik ya guys. Oke, untuk selanjutnya kita pilih lagi titik 3 di kanan atas. Kemudian Effect. Kemudian jika terlihat ada Noise, maka bisa kita kurangkan atau kita kecilkan untuk noise-nya. Pilih Effectnya Noise Reduction. Kemudian bisa kalian atur. Jika memang suara kalian tidak terlalu banyak noise, ini sebenarnya tidak perlu diatur pun tidak masalah. Ya, namun apabila suara kalian nanti terdengar banyak noise-nya, ini bisa kalian atur yaitu di bagian Red. Ini bisa kalian tinggikan ya guys. Namun, ini bisa mengecilkan suara kita nantinya. Oke, kemudian kita pilih lagi. Kemudian Effect. Kemudian kita pilih Equalizer. Ini untuk memberikan efek dari suaranya, agar sedikit terdengar jernih dan renyah. Untuk pengaturannya bisa kalian ikuti pengaturan yang gue berikan, atau juga bisa kalian setting sendiri ya guys. Seperti itu. Oke, kalau sudah kalian setting, ini bisa kalian play terlebih dahulu atau memastikan sebelum kalian terapkan nanti untuk efek suaranya. Bisa kalian pilih Play. Kemudian kalau sudah kalian rasa cocok, silakan pilih Apply atau terapkan. Oke, ini kita apply terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, ini silakan tinggal kalian save. Maka nanti untuk hasilnya seperti ini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue, Jusuf SN. Dalam video kali ini, gue akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara edit suara agar terdengar jernih dan renyah ketika didengarkan. Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue, Jusuf SN. Dalam video kali ini, gue akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara edit suara agar terdengar jernih dan renyah ketika didengarkan. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Sampai habis dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tutorial keren edit selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di tutorial keren. Terima kasih.